Pemerintah kembali memberikan kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil, PNS, dan pensiunan. Menteri Keuangan, Menkeu, telah mengumumkan pencairan dana sebesar Rp23 triliun untuk pembayaran gaji ke-13. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan tambahan semangat dan kesejahteraan bagi para abdi negara serta para pensiunan yang telah berbakti. Berikut adalah rincian lengkap mengenai pencairan gaji ke-13 tersebut. Menkeu cairkan Rp23 triliun gaji ke-13 buat PNS pensiunan, ini rinciannya. Para aparatur sipil negara, ASN, maupun prajurit TNI dan personel Polri makin banyak yang telah mendapatkan pencairan gaji ke-13 dari pemerintah, termasuk para pensiunannya. Sementara itu, ASN di daerah baru segelintir yang menerima pencairannya dari pemerintah daerah. Kementerian Keuangan di bawah Kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga 5 Juni 2024 telah mencairkan Rp23 triliun anggaran untuk gaji ke-13 tersebut, naik dari posisi pencairan pada 3 Juni 2024 yang baru sebesar Rp21,12 triliun. Ini realisasi pembayaran gaji ke-13 SD tanggal 5 Juni 2024 pukul 17 WIB, kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, KLI, Kementerian Keuangan Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Juni 2024. Untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri jumlah realisasi pencairan gaji ke-13 telah mencapai Rp12,17 triliun untuk Rp1.827.710 pegawai, personil. Dengan rincian bagi PNS sebesar Rp5,78 triliun untuk Rp804.830 pegawai, PPPK sebesar Rp334 miliar untuk Rp83.849 pegawai, Rp3,28 triliun untuk Rp468.987 personil, pegawai Polri, dan prajurit TNI sebesar Rp2,7 triliun untuk Rp470.044 orang. Secara keseluruhan jumlah Satker yang sudah dibayarkan sebanyak Rp9.033,65,67 persen, dari Rp13.755 Satker, ucap Dini. Adapun jumlah kementerian atau lembaga, K, L, yang sudah mengajukan gaji ke-13 sebanyak Rp83.033 setara Rp98.8,81 persen dari Rp84.033.0. Sementara itu, pembayaran gaji ke-13 pensiunan sebesar Rp10,83 triliun atau setara 94,84 persen untuk Rp3.346.891 pensiunan dari Rp3.565.422 pensiunan, dengan rincian melalui PT Taspen sebesar Rp9.49 triliun, 94,40 persen, untuk Rp2.875.042 pensiunan dari Rp3.079.962 pensiunan, dan PT Asabri sebesar Rp1.34 triliun, 97,5 persen, untuk Rp471.829 pensiunan dari Rp485.460 pensiunan. Untuk jumlah pemda yang sudah menyalurkan gaji ke-13 sebanyak 74 pemda, 13,65 persen, dari 542 pemda. Jumlah pegawai pemda yang sudah menerima gaji ke-13 sebanyak 451.508 pegawai dengan jumlah gaji ke-13 yang sudah disalurkan pemda sebesar Rp2.21 triliun. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.